Itulah namanya hidup kehidupan itu saling nyempurno kan Waduh, kuji wong wong agap itu ngomong Dalam sayg agap Jika seorang laki-laki Akan menikah untuk mendapatkan seorang istri yang sempurna Walaupun dia akan temuinya kiamat berapa kali Tidak akan ketemu wanita yang diinginkannya Nenaknya yang cantik Yang pintar Yang bagus Sempurno Nenggak kata Kiamat tujuh kali gak bakal bertemu Kita nih pacar aku orang lah jadi Yang kurang Ditutupi Yang lebih Menunjuk tau Bini ngandong nih gegodoh Laki ngoreng Nggak aku Nggak aku Anak nangis Bini lagi cucian Nak jemuran budak nih nak ngungsen dan netek Ya sudah laki jemuran gak Jadi soal Jadi soal gak laki jemuran Ida kan selesai Namanya saling nyemur Aisyah tak lemak Nak nyemur hutang celana Kita laki Lah kau makin Cuci jemur Kadang-kadang Berfikir itu nak segalanya Nak ke dia kalau Kelajan jemur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa qalqalallahu ta'ala Bi kitabihi al-karim Wa huwa asduq al-qaidin La yastawi ashabun nari Wa ashabul jannah Ashabul jannatihumul faizun Wa qalasallallahu alaihi wasallam Segala puji dan syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Kita haturkan Kehariban jennyan agung Nabi Usar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan para sahabat beliau sekalian Semoga kita sekalian Kami mendapatkan syakwaan beliau Kala dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Wa qalil musanif rahimahullah Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi Fi darin ya gul Waslun Mujibatul ghusli sitatun Ilajul hasyafati Ilajul hasyafati fil farji Wa khurujul maniyi Wal haydu wal nifas Wal wilanatu wal maut Pelajaran saat ini Bapak ibu Ida disampaikan ini pelajaran Nak disampaikan Ngajari buaya berkenang Pecahnya kita ini sudah tua Tapi kadang-kadang Kita juga masih tidak tahu Sehingga Kita menganggap hal ini Hal geme Padahal hal ini Hal yang sangat penting Menyangkut Hidup dan kehidupan kita Terutama di negeri akhirat Dan menyangkut dengan amal ibadah kita Menawas-awasan duduk di luar ini Lama seumur kalau Cuman mungkin Yang didapatkan dari pelajaran ini Sampikan kepada anak cucung Sampikan kepada anak mantu Kalaupun Yang disampaikan ini Sampikan dengan pelajaran Dan insyaallah Kalau mereka hidup Pada masa Pada zaman Di hidup dalam keluarga yang islami Keluarga yang meratikan agama Insyaallah tahu Tapi yang dikhawatirkan ini Hidup dalam satu keluarga Yang Backgroundnya Latar belakang kehidupan Yang tidak ada paham di agama Jadi kadang-kadang dianggap Suatu hal yang Biasa-biasa Padahal ini Bagang yang Harus diperhatikan Dalam perjalanan Sah dan tidaknya Amal seorang ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mujibatul rasal sitatun Ini masalah Bab mandi wajib Mandi ini ada dua Mandi ada tiga Jadi mandi ini ada tiga Mandi wajib Mandi sunat Mandi mubah Mandi sunat Itulah mandi Yang ada sangkut-menyangkut Dengan satu ibadah Macam Misalnya Nak maki ikhram Kalau kita pergi haji Atau umrah Nak ngenakkan ikhram itu Sunat mandi Jadi Nak bersabun-bersabun lah Nak bersampu-bersampu lah Nak bersikat gigi Nak maki reksona Nak maki minyak kelonyok Nak maki Minyak keluran Basing lah Apa nak dikenakan Jangan sampai Kaget ketika dia ngemaki ikhram Dalam posisi Dalam posisi Yang tidak lemak Merasa badan bau Baru nak maki puangi badan Misal Atau Dia nyur Panas Baru nak mandi Singgul dia nyur Harus maki sabun Jadi sebelumnya Disunahkan mandi Ladokin Jadi nak maki ikhram itu Sunat Disunahkan Untuk Mandi Nawaitul ghusla Lil ihram Lillahi ta'ala Sahaja ku mandi Untuk maki ikhram Karna Allah Basu agamnya Asa kita Biasa ku mandi Nak maki ikhram Sudah Tahu Nawaitul ghusla Lil ihrami Ram ataini Ma'mu Mandillahi ta'ala Juga kamar mandi Semayang Rora Nawaitul ghusla Lil ihrami Lillahi ta'ala Sahaja ku mandi Untuk ikhram Apa nak kau kata ini Sudah tu Kita nak pergi Ngelontar Ini banyak Weng haji Pergi ngelontar Tak mandi Sunat mandi Hari jumat Nak sholat jumat Sunat mandi Oh ya ustaz Laki Kira bergawi Kodak nak mandi Mandi pagi tu Mandi nak bergawi tu Niat lah Mandi jumat Jadi hari jumat Tinggal pergi baik Jadi pagi jumat Mandi tu Niat Kala mandi jumat Setelah Mandi wajib Misalnya ada junum Semalam Mandilah wajib Sudah layakin Rato Niat pulak Mandi jumat Yang paling bagus Mandi Sholat Jumat Itu waktunya Yang deket Nak ngancap Ke sholat Jadi badan tu Segel Bau Badan tu Juga Tidak ada Ngeluarkan Bau yang Tidak lemah Hari panas Aseh katek Kipas angin Mati Sesek Napas Ya Oh rami Masjid tu rami Tak Maka tu Islam tu Bagus Nak pergi Sunat Makin minyak wangi Mandi Dukin Ya Ibu Tidak sholat Jumat Tidak wajib Tapi Kalau Dado hari Jumat Om Tino Melok sholat Jumat Boleh pilih Orang yang Tidak diwajib Solat Jumat Itu Jikalau Dia ngelaku Ke Jumat Dia pilih Dia nak ngelaku Ke Jumat Atau Nak ngelaku Ke Zohor Boleh Kalau Kalau dia Setelah melakukan Salah satu Dari situ Maka lepasklah Kewajiban Solat Dia Misal Contoh Kita di Madinah Kita Solat Melok Solat Jumat Dia Usah Zohor Lagi Tak Bapa Dengan Cateran Ngerti Tak Hukum Tidak Caranya Tahu Tak Berapa Rukun Hutbah Cara Solat Dia Mana Tak Tahu Berarti Tak Besar Barang Tak Tahu Muat Kewaj Tak Tahu Adonan Jadi Apu Teluk Tiga Banyung Sembel Buat Bercera Mencer Biar Kewaj Untuk Jadi Ada Takkeran Berani Muat Kewaj Itu Ada Takkeran Sekarang Berani Melok Solat Jumat Ini Hukum Kalau Tidak Sudah Karena Orang Betina Tidak Sekuat Hukum Wajib Tidak Sekuat Orang Lana Tapi Zaman Bakar Dulu Zaman Kedahun Di Masjid Merogan Itu Banyak Betina Melok Solat Zaman Kedahun Banyak Betina Melok Solat Jumat Setelah Zaman Itu Hilang Kati Seandainya Misal Umpam Mak Ini Hari Di Kong Kamu 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 Betina Zekir Bacak Lanang Buat Pindang Di Rumah Maka Hukum Itu Tidak Wajib Di Betina Di Lanang Seandainya Terlaku Di Betina Sah Cuman Tadi Tidak Hukum Kalau Tidak Ngerti Nak Ke Pelaju Naik Mobil Kereta Pati Nak Nyalah Kesopir Yang Salah Kan Kita Kita Nak Kereta Pati Ngapa Naik Mobil Pelaju Kalau Kita Tidak Ngerti Ngapa Nak Melok Nak Solat Jumat Walaupun Betina Tidak Diwajibkan Solat Jumat Berperan Sebagai Seorang Istri Paling Tidak Sayang Hari Ini Jumat Mandi Dulu Tidak Lupa Sunat Mandi Hari Ini Ini Kan Zaman Sayang Yang Yang Tesai Say Say Lu Tolong Pak Nom Pitu Eh Omri Itu namanya Bahasa RRC Republik Rakyat Cakna Tak Say Dimana Sudah Mandi Say Eh Alakam Mandi Nak Mutah Say 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 Tak Pak Pengen Bersay Lajulah Tendak Dia Bini Bini Dia Laki Laki Dia Enget Kan Ya Ini Batila Punya Cucung Ya Jangan Lupa Solat Sayin Jumat Maki Baju Putih Mandi Dukit Minyak Wangi Paling Tidak Bini Itu Nginget Tugas Itulah Namun Hidup Kehidupan Itu Saling Nyempurno Kan Waduh Uji Wong Wong Ngagap Itu Ngomong Dalam Saya Agap Jika Seorang Laki Laki Akan Menikah Untuk Mendapatkan Seorang Istri Yang Sempurna Walaupun Dia Akan Temuinya Kiamat Berapa Kali Tidak Akan Ketemu Wanita Yang Dienginkannya Nak Cantik Yang Yang Pintar Yang Bagus Sempurna Nengar Kata Kiamat Tujuh Kali Tak Bakal Bertemu Kita Pacak Akan Jadi Yang Kurang Ditutupi Yang Lebih Menjuk Tahu Bini Ngadu Gagodoh Laki Ngorong Ngah Akan 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 Anak Nangis Bini Laki Cucian Nak Jemuran Budak Ngungsen Nak Netek Ya Sudah Laki Jemuran Tak Jadi Soal Jadi Soal Laki Jemuran Kan Selesai Namanya Saling Nyembur Akan Nek 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 Kadang Kadang Berpikir Itu Nak Segalanya Nak Kedih Kalau Kelenja Tidak Itu Tidak Tidak Jadi Pokoknya Pacat Nak Dia Sampai Kapan Apa Bini Tadi Balik Solat Jumat Tadi Tugas Nginget Kelaki Apalagi Sunat Mandi Hari Raya Pagi Hari Raya Sunat Mandi Saja Ku Mandi Untuk Solat Hari Raya Sebut Sebut Kebiasa Air Raya Idul Fitri Pagi Air Raya Idul Adhah Biar Dato Singkat Saja Ku Mandi Untuk Solat Sudah Solat Air Raya Sunat Itu Namanya Mandi Sunat Habis Mandi Mati Bilal Tukang Mandi Tinggal Habis Mandi Sunat Mandi Saja Mandi Setelah Mandi Tinggal Jangan Sampir Dia Dimandikan Siapa Nak Mandikan Ya Mandi Jadi Kalau Kita Wan Lanang Mekul Wan Mati Mekul Dalam Hadis Kalau Kita Mekul Meninggal Baliknya Sunat Kalau Kita Mandi Meninggal Sunat Mandi Pulau Itu Jadi Itu Yang Termasuk Bagian Diantara Yang Sunat Masih Ada Lagi Yang Sunat Kedua Mandi Yang Hukum Tadi Hukum Sunat Artinya Kita Boleh Pahala Ada Yang Mandi Mandi Mubah Mandi Mubah Itu Itulah Mandi Kita Sari Sari Ini Arti Mandi Mubah Itu Digawai Ke Jadi Tak Digawai Ke Tak Apa Tak Jadi Soal Mandi Mandi Badan 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 Taruh Mambu Bau Jadi Hukum Mandi Biasa Ini Hukum Mubah Boleh Mandi Mandi Ada Apa Cuman Kalau Mandi Jumat Tadi Agak Serem Dikit Kalimannya Macem Mandi Wajib Jadi Macem-macem Mandi Wajib Itu Bahasa Macem Mandi Wajib Itu Bukannya Jadi Hukumnya Wajib Jadi Rapinya Ratanya Mandi Untuk Sholat Jumat Itu Diusahakan Serapi Serato Mandi Wajib Banyungnya Islam Ini Tak Nyingok Sabun Islam Nyingok Sampu Rato Campak Banyungnya Itu Sama Dengan Rapinya Dengan Mandi Wajib Untuk Mandi Jumat Tadi Cuman Di Masyarakat Ini Baik Kapan Mandi Habis Bercampur Atau Habis Junuf Atau Habis Junuh Head Nipas Wila Ma'men Mandinya Itu Segala Macem Dicacap Bersampu Berhini Berkeramas Bahasanya Itu Islam Itu Tidak Dijingok Sabun Dengan Sampu Yang Dijingok Kesempurnaan Nyampak Banyung Ke Badan Itu Ya Jadi Sudah Itu Jangan Pula Ketaruan Gino Namun Kita Punya Anak Budang Gadis Jangan Kejingokan Gino Rasan Itu Giliran Abis Campur Rambut Lecep Basah Kadang Besok Idak Bingung Budak Ngapalah Mak Kadang Basah Kadang Idak Bingung Iya Ya Jadi Sama Kebela Junuf Basah Adak Junuf Basah Basah Keluar Ada 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 Bingsan Mantu Itu Tidak Mak Mantu Ngoce Ya Mak Goyuk Goyuk Bagang Ado Mandi Sunat Yang Tadi Mandi Mubah Sekarang Masuk Pelajaran Mujibatul Guesel Ada Mandi Itu Wajib Mandi Itu Ada Mandi Wajib Ada Wajib Mandi Ada Mandi Wajib Ada Wajib Mandi Mujibatul Guesel Penyebab Mandi Wajib Itu Jadi Kalau Terjadi Salah Satu Dari Yang Akan Disebut Ini Berarti Dia Harus Melakukan Mandi Wajib Kalau Dia Tidak Lakukan Mandi Wajib Berarti Dia Ada Junuf Selamu Ada Ada Juga Yang Dia Mandi Tapi Tetap Junuf Itulah Wong Sodomi Wong Yang Sodomi Itu Wong Yang Lanang Samul Lanang Betina Hama Betina Itu Mahab Ngomong Ngeluarkan Sperma Mahab Ngomong Ada Rasa Yang Keluar Nikmat Dari Perlakuan Itu Ada Yang Keluar Rasa Nikmat Cairan Yang Keluar Rasa Nikmat Itu Namanya Sperma Akhirnya Dia Junuf Punya Hah 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 Hadas Hati Kamu Hadas Hadas Eh Bikin Kamu Tadi Hati Hadas Iya Junuf Hadas Nah Uang Yang Sodomi Uang Yang Ngelakukan Lanang Lanang Sampu Lanang Luarkan Spermanyo Air Maninyo Betina Sampu Betina Memperian Biar Lama Itulah Jadi Jelas Sudah Lagi Gem Bu Gerem Ya Allah Bu Pegel 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 Bukan Ngapu Bu Di Pelembang Ini Sudah Ratusan Bu Apulah Perasaan Itu Di Whatsapp Masuk Mati Di Kebon Lagi Bermain Dengan Bencong Umur 58 Tahun Yang Mati Apa Perasaan Apa itu Ia Kalau Memang Mahap Ngomong Katik Bini Atau Bini Nanda Lagi Dajak Campur Bebini Halal 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 Dan Allah Ridha Magang Yang Diharam Dihalalkan Yang Dihalalkan Diharam Keluar Iyadubillah Astaghfirullah Al-Azim Kemal Nola Nak Dia Omong Kini Weng Yang Ngeluarkan Sperma Lanang Dengan Apa Nabi Jikalau Kamu Barang Siapa Kamu Mendapatkan Orang Yang Melakukan Amal Seperti Nabi Allah Lut Umat Nabi Lut Faktulu Bunuh Mereka Al-Fail Wal-Maf'ul Baik Yang Mensodomi Atau Yang Disodomi Bunuh Hadis Ini Ini Sesungguhnya Yang Paling Kutakuti Dari Yang Kutakuti Kata Nabi Umat Kuterjemus Dalam Perbuatan Nabi Lut Kita Ni Khawatir Kita Punya Anak Bujang Punya Anak Gadis Punya Pocong Nah Nah Ini Salah Satu Penyebab Turun Azab Lagi Umangkan Yang Sudah Ini Gawih Budak Budak Tak Bener Budak Darah Ni Naik Tiga Kilan Bucuk Balak Kalau Macam Ini Kita Yang Bener Ni Jadi Kairung Gal Hati 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 Kata Allah Dengan Azab Yang Allah Turunkan Gara Gara Maksiat Bukan Cuman Wong Itu Tapi Yang Ada Di Sekitarnya Kena Galung Ngoreng Wawak Balur Sikok Rumah Mambus Meringut Kampung Angat Nenjo Ida Jam Sembilan Lelapan Nenjo Makan Belah Alah Kalau Buk Balur Ini Ya Allah Buk 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 Ayam Nenjo Itulah Kiro Kiro Maksiat Si Sodomi Ni Tadi Apa Azab Dosonya Kalau Dia Tau Bat Sampai Hari Kiamat Nenjo Anah Pernah Baca Satu Riwayat Wong Yang Sekali Ngeluarkan Sperma Dengan Cago Macem Itu Lanang Dengan Lanang Tino Tino Tujuh Iko Kumpulkan Laut Terbesar Di Durnya Tak Terangkat Junub Mandi Wajib Tujuh Laut Laut Ini Sungi Kita Punya Sungi Sungi Tai Sungi Kangkang Itu Ini Berai Tambang Mana Laut Rai Tambang Mana Kita Laut Laut Mana Ya Sungi Bukan Laut Kita Mulut Balik Laut Lampung Tujuh Laut Besar Tidak Terangkan Nah Bukan Sungi Inilah Dasben Dianggapnya Biasa Pakai Nangis Pula Minta Dihargai Minta Dihapakan Kami Ada Bahagian Tujuh Allah Pakai ada Kiriman Video Pula Nyambut Cewek Nyambut Cowoknya Di bandara Ada yang Video Pakai Kembang Kenapa Pendek Buntel Gemung Ada Video Nginjok Cincin Ngenak Cincin Allah Akbar Kabir Beci Umar Apulah Perasaan Budha Pakai Rai Kucenela Ngan Kepala Aik Ngordok Ngan Ati Bukan Ngapa Bukan Ngordok Macam Ada Ada Yang WI 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 SMS Ada Pak Ustaz Aku Nak Nanya Mak Mana Pasal Cara Menyembuhkan Kalo Kita Senang Sama Jenis Cari Cari Kesibukan Waktu Sibuk Waktu Tak Sibuk Tenggit Pulo Mak Bener Pulo Masuk Apa Barang Terdih Amba Amba Jadi Dia Maka Tuna Hati Hatinya Ya Allah Itu Ibu Lesbi Sama Homo Ini Nular Penyakit Nular Yang Keno Ini Bukan Cuman Budha Tua Bangko Mambu Dapur Kan Lagi Aduh Keno Tau Mak Man Berasa Minta Katok Lanang Tiap Bulan Datang Bulan Mana Mimisan Teguh Dikatakan Dia Betina Tak Kalau Datang Bulan Berselaya Ada Di Youtube Pernikahan Sama Jenis Berselaya Cuman Malam Ada Nanya Siapa Ketipnya Nanta Masuk Akal Juga Nanya Ketip Siapa Jika Kali Dio Juga Ketip Enak Ketip Banji Bula Hadirin Hadirin Kita Akan Menikahkan Rizka Dan Rizki Astaghfirullahaladzim Wali Ya Allah Selamat Kelar Nak cucuk Kamu Selamat Kelar Dari Kalau Macembok Kalau Ada Di Kampung Usir Usir Pak Pak Rumah Aku Makanya Tulosan Anakku Nak Berjilbab Tak Kenjuk Aku Tak Kenjuk Dan Sas Anakku Jilbab Biala Kaya Nak Maga Maga Kepul Bulan Jilbab Hilang Sikok Hilang Hilang Sikok Abang Nyingk Di Oh Ngenak Kanya Jilbab Anak Maki Jauh Kisah Kena Abinya Jangan Maki Makin Makin Astaghfirullahaladzim Ya Tuhan Kobi Balik Penyebab Mandi Wajib Tadi Jadi Junub Yang Dibuat Tadi Terangkan Adanya Dengan Mandi Wajib Penyebab Mandi Wajib Itu Tidak Setiap Saat Ada Penyebab Kalau Terjadi Salah Satu Dari Enam Sebab Ini Maka Harus Melakukan Mandi Wajib Pertama Ilajul Hasyafati Filfarji Kedua Khurujul Mani Ketiga Al Haydu Kempat Nifas Kelima Wal Wiladatu Kenem Al Maud Penyebab Mandi Wajib Yang Pertama Ilajul Hasyafati Filfarji Bukan Tujuan Nak Kuang Ajar Bukan Tujuan Nak Main Main Bukan Tujuan Nak Ngapok Ini Pelajaran Ilajul Ilajul Hasyafati Filfarji Ini Masuknya Kemaluan Laki-laki Kedalam Kemaluan Wanita Walaupun Tidak Keluar Sperma Bahasa Ngetopnya Biar Jelas Orung Orung Budak Tangi Biar Biar Jelas Bukan Nak Kuang Ajar Biar Orung Cuma Okurandionya Harus Mandi Wajib Ini Hukum Bukan Main Main Memang Aku Tukang Penesan Cuma Nung Ajar Peker Mulut Nyo Mesti Lobok Kali Tak Jelas Tidak Terti Terti Nenganya Lagi Bahasa Orin Misal Tak Jadi Tapi Batasan Sunat Tanah Banya Hilang Jadi Mahap Kalau Cuma Baru Terparak Baik Idak Jadi Idak Mandi Wajib Tapi Kalau Batas Itu Sudah Ilang Idak Jadi Tidak Kewasa Pemak Tetap Arus Mandi Wajib Itu Baru Nengar Yang Berdoa Panjang Baru Nengar Cuma Ada Orung Tep Jil Bap Oh Dap Apu Jiku Tadi Baru Tahu Sore Ni Njuk Tahu Anak Cucu Ini Yang Tua Belajar Pocok 50 Banyak Belajar Kita Punya Anak Punya Mantu Punya Cucu Dan Dan Mungkin Mereka Tidak Duduk Belajar Macam Ini Tidak Belodok Mereka Bertualah Punya Nyai Punya Wajik Yang Belajar Dia Sambil Duduk Baga Tahu Tadi Usah Topik Ngajar Mak Ini Mak Ini Oh Mak Itu Iya Jadi Mesti Tetap Mandi Wajib Tuh Eh Engat Ke Nah Malin Jauh Engat Antu Cain Gawidayat Mana Tadi Dupo Hilang Nah Ini Wah Ye Wah Hurujul Mani Yang Keluar Keluar Sperma Baik Dengan Berhubungan Atau Bukan Mimpi Atau Macam Mana Pokoknya Dia keluar Cuman Kita Ini Nak Tahu Yang Mana Yang Namanya Yang Wajib Harus Kalau Itu Keluar Harus Mandi Dengan Yang Ida Mandi Mandi Ini Tiga Beradik Pemisan Mazi Samo Wadi Anani Lanang Tapi Kalau Ke Beb Beb Arah Ke Sebelah Sano Cuman Kagek Ibu Diterang Kani Kalo Terjadi Di Anak Lanang Atau Abahnya Juk Tau Hukumnya Kalo Di Kami Lanang Ini Tiga Kalo Dia Badannya Capek Nian Capek Capek Misal Ngunjal Barang Mikul Mikul Dia Kencing Waktu Dia Kencing Kami Lanang Galak Leket Di Ujung Terakhir Itu Leket Leket Galak Keluar Cairan Putih Itu Namanya Wadi Wadi Itu Najis Wadi 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 Macam lilik-lilik pasar itu, sopir-sopir, tukang beca, galak keluar dia. Kencing, terakhir leket. Galak ada cairan. Bening, itu wadi. Kedua, mazi. Mazzi itu syah. Seknya tinggi, tapi tidak ada tempat penampiasan. Sama betulnya. Jadi, waktu dia kencing terakhir, leket, keluar cairan. Hal itu namanya mazi. Ini maaf ngomong kalau di Wong Lanang, kalau dia nak berhubungan sebelum keluar seperma, yang ini duluan keluar. Nah, maka itu nak hati-hati. Mazzi, wadi, ini hukumnya najis. Sperma itu tidak najis, ibu. Bapak, tidak najis. Jadi kalau dia kena sewek, seperma kena sewek. Sewek ini digawak semuanya yang sah. Ida najis. Cuman khawatir sebelum seperma ini keluar, Mazzi no ken. Nah, Mazzi tadi yang najis kenyo. Ini nerangkan hukumnya. Ya? Baik, sedar-sedar lah, tuan nerangkan ini. Cari yang lain baik. Ibu pecahnya baik tuan. Baru sore ini denger. Baru sore ini nak denger. Aku ni lah nak tujuh puluh, baru inilah denger. Kaget setulah ke di rumah anak cucu. Sampai ke jadi ustajah juga. Misal makin mik, makin mik ibu di rumah. Anak cucu ke sekalian yang terhormat. Ya, pengen jadi ustajah. Pakailah cak tiga lapih jilbab tu. Sini, sini, nah. Saudara, saudara. Tak apa-apa. Ustajah tingkat erti. Tak apa-apa. Nah, yang ketiga namanya mani. Ibunya tahu dengan anak bujang. Nah, khusus anak bujang. Ini sperma, dia keluarnya tidak basing-basing. Dia akan keluar apabila terjadinya ada satu hasrat yang tertinggi. Dia akan keluar. Dan keluarnya tidak seperti yang mazi sama wadi tadi. Jadi, dia keluar, kalau bentuknya tidak bening, agak buta, ada bau, macam. Dia macam gendung. Ditarik dia macam manjang. Itu sepenuh. Dan keluarnya harus ada rasa nikmat. Keluar cairan itu baik laki-laki maupun perempuan. Kalau dia keluar dalam rasa-rasa nikmat, itu adalah mani namun. Apabila ini keluar, harus mandi wajib. Selesai. Ketiga. Sesuai yang panjang. Negankan itu baik. Nah, ya. Hati-hati. Ini pernah di Jakarta, ibu. Pernah di Jakarta, maaf ngomong. Mana nyebutnya, ya? Jadi, sperma ini dijual. Jadi, bukan bayi tabung. Jadi, ada orang ganteng lah. Orang ganteng, dia kepengen punya anak ganteng, pinter, nak berhubungan dengan dia. Jual beli? Di luar negeri sana? Astagfirullahaladzim. Pakai pacak model itu hulu. Ada nih, anak-anak pernah macam di artikel itu, sekian banyak wanita yang sudah berhubungan dengan dia. Bukan lagi ratusan, lagi pucuk ratusan. Nah, walaupun apa maksiatnya tadi. Balik kepada si sperma ini tadi, termasuklah yang haram itu kalau dia bayi tabung pakai sperma wong. Jadi, dia nyanyi kan payah nak membuahi indung telur. Lantas, misalnya dia ngambil sperma wong, itu tetap hukumnya sama dengan zina. Tapi, kalau dia nyanyi sperma suaminya bagus, tapi prosesnya payah, nah, nyumput di sperma lelakinya, membuahi indung telur istrinya, tak apa-apa. Kan dikacau lelakin, sudah dikacau berapa proses, kalau macam, tak perlu terhenti, baru dimasukkan ke rahim istrinya. Kalau maksiatnya, kalau maksiatnya malaki itu lagi, tak ada haram hukumnya. Mahal juga buk biayanya. Bukan murah. Milih kan tak? Milih kan? Ratus anjuta? Jadi, kamu bacak beranak? Beranaklah terus. Hah? Oh, jadi, apa? Kalau dia nyanyi, sebegitu mahalnya, anak tadi itu mahal, biayanya mahal, ngapalah, lantas lah lahir, nak jadi rusak, kapan ngomong? Itu sudah menjadi takdir ketentuan. Astagfirullahaladzim. Ya sudah lah. Nanti naik lagi darah. Darah aku ni bu, dipucuk 170 terus. Anak ni, kalau 150, dah cak ngajar. Musingan teng. Cuman, kalau lah tambahi pikiran, kerok, naik dia, 18, 19. Anak pernah 250 bu? Cak hidat, per 100. Ya, doa orang banyak. Doa orang banyak, ni kabul. Minta sehat, panjang umur. Itulah kalau dia ajak-ajak penesan ni, biar lepo pikiran. Kalau menurutkan pegel bu, cerama ni pegel bu. Pegel-pegel ni, tambah lagi nyampe kan hukum, dan tak denger-denger. Nah, pegel-pegel hati. Tambah lagi ni, ibu ni lah, belajar dengan aku ni. Biarpun duduk main ibu kecil kan, aku denger raya kamu. Ciren ni kalau ketemu, nyanyilah ibu pocuk panggung ciren. Pegel lah itu hati. Allah aku ni, apalah dia anggap ni, ngajar tu. Ya? Dijingok misal, apalah, pokoknya, gawe dah kewan aku, mulai dia tu pegel dia tu. Jadi, walhasil, dilepo-lepo ke nanti ni. Kalau turunan darah tinggi, ayah meninggal 250 darah ni. Ibu, abung tuaku. Ibu juga macam itu. memanglah turunan ni. Anak kena darah tinggi 250, ketahuannya pergi haji 2008. Waktu 2008, di Madinah, ada, iya, bareng ayah banget, bener. Adam di Madinah itu kan, cek gratis. pergi rewek ke rumah sakit Madinah. Hampir ke sana. Bingung, dokter, terarap tu bingung. Kolo kele, kolo kele, kerja ubat. Masih ngiling. Ada budak, apa niu nama? Kauas, kauas apa? Ya, agak. Ustaz topik, uji budak di noi. Ustaz topik? No, cikgu. Siapa? Aku ni budak, Pak Geralam. Hmm, kabar ni ada di sini. Ngapa? Aku ni Ustaz, dulu tinggal pelembang. Gak lah nengah Ustaz, ceramah di radio. Alah kejauh, ketemu di Madinah sini. Kau ngapa? Ada anu Ustaz, aku ni bidan, apa? Perawat. Ada, di sini ada ruangan kerja, aku naftar, diterima masuk. Jika ngapa dokter tu? Dokter tu bingung sama Ustaz. Ngapa? Darah Ustaz tu 250. Lanjutnya tiga kok, ubat masih belum turun, dia tu bingung. Dia sudah juga, ada apa? Dia tu bingung, maka mana? Akhirnya, yang keempat, dinjuknya ubat kecil, ni kan? Begitu berdegup, dimakan, terlemah badan. Berdegup, langsung turun. seratus tiga puluh-an. Nak? Dah katin tahu jemaah, kalau jangan katin tahu, pergi dewek, mau pergi dewek, ada sikok jemaah tu, rewang. Kan, kayak Zawawi, saat majid, waktu tu bangkat bareng. Sikok tu ngomong, satu pik, darahnya sihan. Ngapulah usah dia ngomong. Iyidak dia ngomong, ngomong tambah jadi, tidak dinjuk orang pergi. Jadi memanglah sudah penanian, sejak saat itulah, darah ni, naik-naik terus. Maka tu, kalau cikamah dia ajak nesan, lepuh dia, agak lembut utak ni. Agak kenal juga orang. Kalau tegang, nah, macam tadi ya, ingat, mulai, naik lagi terus banding. Cuma nana ni, pemaah, orang ni, pemaah. You nak marah-marah, katik kunan juga. Sudah? Selesai mani tadi. Habis, cerita ya. Ingat tak tadi tu? Misal, misal terjadi kayak malam, nah, itu cahaya. Walhaidu, yang ketiga, head. Alah, faham kalau, kapan-kapan ya. Cuma masih galak, salah hitung-hitungan kamu tu. Hitung-hitungannya masih galak salah. Gak bingung, yang galak muntut, yang galak ini, itu yang galak, ngitung jadi bingung. Head betina tu, paling lama 15 hari. Paling lama. Biasanya, 7 hari, 7 malam. Biasanya, paling cepat, sehari semalam. Jadi, head itu harus 24 jam. Kalau dia keluar darah, tak sampai 24 jam, itu namanya darah penyakit, tak perlu, mandi wajib. Cewok, be. Harus 24 jam. Beda dengan nipas. Kalau nipas itu, dia dengar, walaupun sejam, dua jam, sudah tu, tak keluar dari darah nipas, itu tetap nipas. Karena ada budaknya, beranak tu. Kalau head itu, tidak cukup 24 jam, bukan head namanya, istihar toh. Namanya, darah penyakit. Warnanya tu, ada tujuh. Dari mula, yang paling tua, warna sedang, terus sampai, agak hijau, sampai, agak kuning. Ada tujuh warna. Ustaz ni, menapu, cek taunya. Ada di kitab, disebut. Sangkan pacat dia, mongkut di kitab, disebut. Warnanya, penyakitnya, sebabnya, ada ralo. Luas ibu, ilmu agama ni luas. Head, bulanan ini. Pasti, pasti ini, betina pasti takdirnya ada. Kalau betina tidak head, itulah ada, istilah pelembang tu. apa? Apa? Apa, cek? Kering bangking, itu ya? Lala itu, Artinya, adonian. Memang, adonian. Dan, ini disebut, wayas alu naqa'anil mahir, kul huwa azza pa'ata zilun nisa' afil mahir. Kalau ada orang nanya, kepadamu ya Muhammad, tentang soal head, jawab, head itu adalah darah penyakit. Jauhi wanita, yang sedang head. Melakukan hubungan suami istri, ketika wanita sedang head, hukumnya haram. Tapi, pernah ada orang nanya, dengan anak, aku lebih nikmat, Ustaz, lebih lemak, ketika isi sedang, itu cuman, hawa naqsu, yang diikuti. Sebenarnya, harus dilawani. Head. Tiap bulan, musti ada, Sayyidatuna Aisyah, radiyallahu ta'ala anha, Zawjatin Nabi, sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah, ditanya oleh sahabat, tentang head. Jawab, Sita Aisyah, Rasul nyatakan, Al-Haidu, kafaratu zunum. Head itu, adalah penghapus do, penghapus doso. Tidak usah ditahan-tahan, Ibu. Bahaya. Karena itu, itu penyakit. Darahnya, kalau tidak betul, darahnya bertumpuk. Maka itu bahaya, melak-melak kabir, yang tiga bulan tidak men, tiga bulan tidak men. Itu darah bertumpuk. Ibu pacar bayang, kemahap, darah head ketika keluar, itu kiranya sebanyak, taruhlah sejangkir, misalan. Kalau tidak ada betul, tiga bulan, tiga jangkir. Merengkellah, dia juga sana. Maka itu terakhir, di Pelembang, ada orang kena sakit, sampai kemana-mana, dia berubat, tak baik-baik. Maaf, ngomong, ketika, dia kencing, keluar, macam airisan hati, ibu. Bel... Bel... bukan dikit, itulah yang dianglunya, ratusan juta duit habis ngubat, ke dokter masih tidak mempan. Dia bareng disimpen, sama itu. Aistan, mentah ada melak kabir, beranak terus. Jadi, ngapa cik? Ah, entah, ah, kesempatan. Ah, ya Allah. Kuasa Tuhan bu'ong, zaman bingin, berhenti dewek, beranak. Dan melak-melak kabir, batasan empat habis. kuasa Tuhan tadi. Habis ini pas, bininya maaf, ngomong, campur pula, si lelaki tadi. Dia ada hamil, pas umur budak dua tahun, baru boleh adik lagi. Allah tu maha kuasa, maha kuasa ni. Janganlah kita tu, nak mentahsi kekuasaan Allah. Tambah kita takut, tak berjadi. Inilah, disantun-santun, beranak siang malam, pagi sore. Oh, sehingga kamar dia, si baru bagus. Bini tadi, diwangi-wangi ke? Masih tak boleh. Yang di bawah nangkau, ngacau-ngacau, boleh. Gawih Tuhan, kalau tak. Ngacau-ngacau, bawa batang nangkau, boleh. Di cari barang ngacau, masih leka. Inilah, berubat ke Singapura, berubat sana. Segala ubat, tadi makan, yang cuma belum makan, tiga, biji salah. Biji, you don't know, biji dulu, lahir nak tegukkan lo, masih belum lekat, sudah. Bismillah, selesai. Tapi, tidak semuanya harus kecik, hati tak punya anak. Nabi, keuang apa doanya? Doa Nabi, tak makbul? Makbul. Doa Siti Aisyah, makbul. Tapi, dari Siti Aisyah, Rasulullah, tak dapat anak. Nabi, cuma dapat anak, dari dua isteri. Sayyidatuna Khadijah, binti Khawinit, dapat anak enam, sama Mariyatul Al-Kiptia, dapat anak sikap. Jandung Mariyatul Kiptia, dapat anak sikap. Yang dari Siti Khadijah, dapat enam. Siti Aisyah, itu gadis. Cantik, muda, tapi tidak dapat dari dia. Rasulullah, apa doanya? Kalau Allah tidak menghendaki. Jadi, tidak perlu, nak kecik hati. Tapi, Siti Aisyah, ya ibu, sedih tak punya anak ini, keliran ingat orangnya, disambut oleh anaknya. Ngendong anak senang. Tapi, keliran mengkelnya, lemaklah tak punya anak. Ibu ingat, bici-bici anak, maghrib hari itu. Balik! Dari jenis elok. Balik! Balik! Denger ke? Ya Allah! Balik! Siti, guru-guru-guru balik, gabar kekubung. Nah, jika, yang bercengkeman, bercakar kan itu. Nah, giliran punya anak main itu, lemaklah tak usah punya anak. Tanggung jawab ibu, punya anak tanggung jawab, tambah lagi, punya anak betina. Tanggung jawab bukan main. Ya? Bukan main, harus dipertanggung jawabkan. Sampai dia, ngerti dengan hukum agak, hukum agama. Berat, berat. Berat. Tapi Ustaz, kaget aku mati, siapa nak no'akan aku? Banyak. Banyak. Asal kita membuat baik dengan orang, galak-galung no'akan kita. Wakaf, sedekah, do'ilmu, gala macam. Banyak jalan untuk kebaikan, banyak. Wan nifas. Yang keempat, nipas. Darah yang keluar setelah beranak. Kenapa disebut nipas? Kerana budaklah lepas. Yang kelima, walwiladatuh beranak. Umur anak, itu termasuk juga, dianggap harus mandi wajib. Ngapa dia disebut wiladah? Kerana hamilnya langsung? Langsung dah. Jadi namanya wiladah. Melahir. Yang keenam, wal mautu marek. Yang meninggal ini namanya, wajib mandi. Yang lima tadi, mandi wajib. Kalau mandi wajib, berarti mengawih ke dewek. Kalau wajib mandi, dimandikan. Maka itu, mandi orang mati, tokomnya wajib. Sangkannya banyak, percian mandi tadi, tak boleh masuk juga bokor. Tak boleh masuk juga ember. Kerana banyaknya jadi mustakmal. Yang bagus mandi, orang tinggal pakai selang. Hidup ke bamsin, cucuk ke laut sana, nah. Paling bagus. Nyewak ini, lemak ngasak ini, lemak pakai sikat hitam. Tempat mandinya, bukan orangnya. Iya, bukan orangnya. Orang jangan. Dengar dulu. Aku ngomong. Ya. Yang lain. Jangan lupa. Jangan lupa. особенно makan. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.